Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel channel yang senantiasa menemani kalian dalam belajar baik P3K maupun CPNS 2021 oke teman teman kita melanjutkan pembahasan kemarin untuk soal kompetensi teknis ya teman teman kita sudah belajar banyak tentang kompetensi teknis nah tentunya semakin kesini nanti akan semakin mudah ya semakin kesini akan semakin mudah karena pemahaman pemahaman yang lalu sudah menjadi dasar oke langsung saja kita mulai dari pembahasan nomor 1 check this nomor 1 kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM nah KKM adalah rata rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan untuk menentukan KKM diperlukan faktor faktor nah apa saja faktornya apakah kompleksitas indikator daya dukung kemampuan guru B kemampuan guru sarana prasarana dan intek siswa C kompleksitas indikator daya dukung dan intek siswa D kemampuan guru tingkat kesulitan kompetensi dasar dan intek siswa jawabannya yang mana tentunya kita sudah paham ya teman teman ya jadi guru dalam menyusun rancangan KKM tiap mapel atau tiap guru kelas itu dengan memperhatikan tiga aspek utama jadi menentukan KKM itu yang diperhatikan ada tiga yang pertama adalah kompleksitas atau tingkat kerumitan atau kesulitan dari KD yang bersangkutan semakin sulit nah KDnya maka nilainya semakin rendah nah semakin mudah KDnya maka nilainya semakin tinggi KKMnya semakin tinggi gitu maksudnya yang kedua adalah aspek sumber daya pendukung atau sarana ya ada aspek kompleksitas kemudian ada daya dukung daya dukung itu ya sarana prasarana gitu ya semakin tinggi sumber daya pendukungnya maka nilainya juga semakin tinggi kemudian yang ketiga adalah aspek intek siswa apa itu intek siswa intek siswa adalah kemampuan awal yang dimiliki siswa nah semakin tinggi inteknya maka nilai KKM yang ditentukan juga akan semakin tinggi jadi ada tiga ya kompleksitas daya dukung dan intek siswa jawabannya yang paling benar adalah yang C gitu teman teman nomor dua fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali jadi KKM itu ada fungsinya nah kecuali yang mana A. sebagai acuan peserta diri dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran B. merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran C. dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah D. sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode baik kualitatif maupun kuantitatif nah kita akan belajar banyak ini tentang KKM teman teman jadi KKM itu punya fungsi nah fungsinya seperti apa yuk kita bahas satu persatu jadi KKM itu memiliki lima fungsi teman teman fungsi pertama sebagai acuan bagi peserta diri bagi pendidik bagi pendidiknya sendiri sebagai acuan ya sebagai acuan pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai ke kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti jadi kita sebagai pendidik itu punya acuan dalam menilai kompetensi yaitu acuannya adalah KKM sebagai pendidik sebagai acuan ya acuan dalam menilai tentunya kemudian sebagai peserta didik itu sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran yang ketiga dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah kemudian yang keempat merupakan kontrapedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat yang kelima merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaan kompetensi tiap mata pelajaran jadi ada lima ya sebagai pendidik sebagai peserta didik sebagai sekolah ya itu institusi pendidikan gitu intinya gitu kita sekarang bisa jawab teman-teman kita lihat yang A sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian betul ya merupakan target satuan pendidik target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran ini juga betul dapat digunakan sebagai bagian dari komponen melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini juga betul sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif maupun kuantitatif nah ini yang bukan teman-teman ya tadi kita sudah jelaskan 5 5 fungsi dari KKM nah 3 sudah masuk disini ya yang bukan berarti yang D kita lanjutkan ke nomor berikutnya nomor 3 fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam nah jadi indikator itu penanda apa apakah A pencapaian kompetensi inti B pencapaian kompetensi dasar C pencapaian tujuan pembelajaran D pencapaian standar kelulusan nah kita harus paham ya teman-teman jadi kalau kompetensi inti itu penanda pencapaian kompetensi inti itu KD ya penanda pencapaian kompetensi itu KD kalau penanda pencapaian kompetensi dasar itu indikator ya kalau pencapaian tujuan pembelajaran ini tidak ada ya teman-teman ya tujuan pembelajaran itu tercapai bila mana pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang dikendaki kalau yang D pencapaian standar kelulusan itu penanda pencapaian SKL itu ya dilihat dari keberhasilan KI nya ya kita harus paham ya jadi kalau penanda pencapaian kompetensi inti atau di bawahnya atau jabaran dari KI itu KD ya jabaran kompetensi dari KD itu indikator jawaban dari SKL itu KI itu ya atau kompetensi inti jadi jawaban yang paling tepat adalah mana yang merupakan fungsi dari indikator penanda dalam pencapaian KD next nomor berikutnya adalah nomor 4 kegiatan di bawah ini yang menggambarkan keterampilan abstrak siswa keterampilan abstrak apakah A menggunakan mikroskop untuk melihat penampang daun B membuat desain baju dengan menggunakan kertas pola C merangkai travel dari komponen-komponen yang disediakan D menggambar pemadangan alam secara detail E memodifikasi sepeda menjadi bertenaga listrik menggunakan aki jadi teman-teman kita harus paham untuk KI keterampilan itu KI4 ya jadi KI4 itu ada keterampilan konkret ada keterampilan abstrak nah penjelasannya seperti apa ya coba kita baca jadi KI4 itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ada ranah konkret ada keterampilan konkret ada keterampilan abstrak keterampilan konkret itu apa saja indikatornya menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat itu dasarnya bisa dikembangkan dengan KKO lain atau kata kerja operasional yang lain kemudian untuk ranah abstrak itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang itu ranahnya abstrak coba kita lihat sekarang opsi A menggunakan menggunakan tadi menggunakan mikroskop berarti keterampilan konkret jadi bukan membuat desain baju membuat itu berarti juga ranahnya konkret kemudian merangkai merangkai ini juga konkret teman-teman ya menggambar menggambar tadi oh berarti ini ranah abstrak betul ini memodifikasi sepeda menjadi bertenaga listrik menggunakan aki ini juga termasuk ranah konkret ya ranah konkret jadi yang merupakan ranah abstrak yang mana opsi yang paling tepat adalah jawabannya yang D oke next kita lanjutkan teman-teman untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran tindakan yang perlu dilakukan guru adalah apa apakah A menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa B menambah bahan pelajaran baru C mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut D memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut oke kita akan bahas ya jadi bentuk kegiatan tindak lanjut ya tindak lanjut dari pembelajaran itu ada dua yaitu pembelajaran remedial ada pengayaan itu wujud dari kegiatan tindak lanjut dari penilaian langkah-langkahnya tindak lanjut apa yang pertama itu menganalisis ketuntasan belajar peserta didik dalam satu kelas jadi setelah tes hasilnya kemudian dianalisa analisis itu nanti analisis ketuntasan berapa persen yang tuntas berapa persen yang belum tuntas kemudian langkah kedua menentukan peserta didik mana yang mengikuti remedial atau pengayaan ya mengikuti menentukan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan tindak lanjut itu ya baik remedial maupun pengayaan kemudian menentukan jenis remedial pengayaan yang akan dilaksanakan berdasarkan jumlah dari peserta yang ada kita sudah banyak ya belajar tentang jumlah peserta itu ya kalau jumlahnya 0 sampai 20 persen dari peserta satu kelas maka nanti menggunakan pembimbingan individu jika 20 sampai 50 maka menggunakan pembimbingan kelompok jika lebih dari 50 persen maka menggunakan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda itu penentuan jenis remedial yang keempat memilih waktu pelaksanaan kegiatan remedial atau pengayaan atau dalam bahasa lainnya ya kegiatan tindak lanjut dari pembelajaran jadi jawaban yang paling tepat yang merupakan langkah-langkah dari tindak lanjut jawaban yang paling tepat tentunya yang kalau menilai tingkat pencapaian itu bukan menambah bahan pelajaran baru juga menyesuaikan nanti teman-teman itu menambah bahan pembelajaran baru itu jika pengayaan oke berikutnya nomor 6 penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ketika dalam satu kegiatan penilaian pembelajaran guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta laki-laki dan peserta perempuan nah maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan apa apakah objektif adil sahih akuntabel ini yang bertentangan ya bertentangan dengan apa atau tindakan yang tidak titik-titik coba kita lihat teman-teman kita harus tahu definisinya kita juga sudah sering belajar ini ya tentunya kalian juga tidak akan mengalami kesulitan untuk objektif itu artinya tidak dipengaruhi subjektifitas penilai ya subjektifitas penilai kemudian kalau adil itu tidak menguntungkan atau merugikan kelompok siswa atau peserta didik satu dengan yang lain kemudian kalau sahih itu adanya kesesuaian antara yang diujikan atau kompetensi yang diujikan atau diukur atau diteskan atau dinilai dengan alat ukurnya kemudian akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan baik dari teknis pengumpulan prosedur dan lain-lain kemudian kalau valid itu sama dengan sahih teman-teman sahih dan valid itu sama artinya sesuai antara kompetensi yang diukur dengan alat ukurnya atau jenis instrumen ukurnya atau jenis penilaiannya sama nah pada soal nomor 6 kita lihat yang ini teman-teman nah ini jadi instrumen yang digunakan itu berbeda peserta laki-laki dan perempuan tentu saja kalau ada perbedaan dalam hal kelompok ini kan laki-laki dan perempuan ini kalau dalam kelompok itu masuknya diadil jadi ini akan menguntungkan salah satu menguntungkan baik mungkin laki-lakinya lebih susah juga bisa atau mungkin perempuannya lebih susah juga bisa maka ini sesuatu yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain kenapa itu tidak yang A kalau A itu tidak dipengaruhi subjektivitas penilai itu dalam hal subjek subjek penilainya ada unsur subjektifnya yang di nomor 6 kalau memang ingin menjawab objektif misalkan ada inisialnya siapa siapa dinilai berapa itu contohnya yang objektif pada soal ini tidak di dalam hal kelompok ada laki-laki ada perempuan jadi jawaban yang paling benar adalah yang B next nomor 7 kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PKN dilaksanakan setelah titik-titik apakah tujuan pembelajaran diketahui B teknik penilaian ditentukan C penilaian telah dilaksanakan D instrumen penilaian telah disusun E kunci jawaban telah disusun oke kita bahas satu persatu jadi dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian itu ada langkah-langkahnya langkah-langkah mengembangkan tes ya tes atau penilaian ya yang pertama itu menentukan tujuan penilaian awal mula sekali itu menentukan tujuan penilaian ya yang kedua itu menentukan kompetensi yang diujikan terus kemudian yang ketiga menentukan materi penting pendukung untuk kompetensi nah ada urgensi kontinuites relevansi dan keterpakaian tentu saja itu ya kemudian menentukan teknis tes yang tepat bisa tertulis bisa lisan bisa perbuatan dan lain-lain ya kemudian baru menyusun kisi-kisi setelah menyusun kisi-kisi apa membuat butir soal dan juga pensokoran perdoman pensokoran kemudian melakukan telah butir soal ya yang ditanyakan adalah kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian itu dilaksanakan setelah artinya pertanyaannya adalah sebelumnya sebelum menyusun kisi-kisi kan sama sebelum menyusun kisi-kisi itu apa nah sebelum menyusun kisi-kisi berarti yang ini menentukan teknik tes yang tepat jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B menentukan teknik tes teknik tes nya ingin apa tes tertulis atau listen atau yang lain itu ya itu pengembangan instrumen tes penilaian nomor delapan jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna sumpah pemuda dalam perjuangan kemerdekaan republik indonesia adalah apakah A lembar observasi B produk C projek D skala sikap di tes tertulis surian coba kita lihat teman-teman ini menganalisis ya kata menganalisis itu artinya apa masuknya di KI berapa tentu saja di KI 3 pengetahuan ranahnya adalah ranah pengetahuan makanya kita sesuaikan opsinya yang merupakan opsi ranah pengetahuan sebab lembar observasi itu keterampilannya praktik teman-teman kemudian produk itu keterampilan juga tentunya produk projek keterampilan skala sikap itu sikap tes tertulis urean itu masuknya pengetahuan kan kita sudah paham jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E oke kita lanjutkan teman-teman nomor 9 instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran saya ulang lagi instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah apakah A. berdomain observasi B. questioner C. berdomain wawancara D. tes hasil belajar oke sebelum kita jawab itu ya soal nomor 9 kita harus tahu ini dulu jadi ada macam-macam penilaian jika dinilai dari objek yang diukur yang pertama itu ada penilaian program pengajaran apa itu penilaian program pengajaran yaitu penilaian terhadap tujuan isi program dan strategi pengajaran itu namanya penilaian program pengajaran yang nomor 2 ada namanya penilaian proses penilaian proses itu meliputi apa saja ada kesesuaian antara rencana dan PBM kesesuaian guru dalam melaksanakan PBM kesiapan siswa mengikuti PBM atau pelaksanaan belajar mengajar kemudian ada penilaian proses yang lain adalah minat dan perhatian siswa kemudian penilaian terhadap keaktifan dan partisipasi siswa penilaian terhadap peranan guru bebe terhadap siswa yang memerlukan adanya interaksi komunikasi yang terjadi di kelas penilaian terhadap interaksi komunikasi penilaian terhadap pemberian penguatan dan pemberian tugas itu macam-macam dari penilaian proses ada banyak sekali kemudian yang ketiga yang ketiga adalah penilaian terhadap hasil pengajaran atau pembelajaran ini berhubungan dengan penguasaan siswa terhadap tujuan yang direncanakan ini bisa berupa tes dan non-tes oke kalau pada penilaian proses pembelajaran atau pengajaran itu instrumen yang paling cocok untuk menilai misalkan penilaian terhadap kesesuaian rencana dan BBM penilaian terhadap kesesuaian guru dan pelaksanaan BBM penilaian terhadap minat dan perhatian penilaian terhadap keaktifan dan partisipasi semua itu kira-kira yang cocok apa tentunya pedoman observasi atau pengamatan menggunakan lembar pengamatan dan pedoman pengamatan kita jawab ya nomor 9 jadi yang paling cocok adalah yang pedoman observasi kalau tes hasil belajar itu untuk mengukur pencapaian hasil penilaian hasil kalau proses A itu pedoman observasi nomor 10 bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah tindakan apa yang akan dilakukan apakah A memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan B mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik yang ketiga memberikan bantuan belajar bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan D menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber coba kita lihat ya teman-teman ini yang paling cocok memang yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan karena ini menemukan peserta didik mendapatkan hasil yang rendah satu ya satu orang kalau dipindahkan saja itu belum tentu sesuai dengan karakteristiknya peserta didik yang bersangkutan kemudian kalau mengulangi penjelasan ke seluruh peserta didik nanti ketercapaian materi berikutnya atau kompetensi di dasar berikutnya kan berhubungan dengan alokasi waktu jadi tidak mencukupi kalau menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber ini juga ini berlaku untuk umum padahal yang disini yang bermasalah hanya beberapa peserta didik atau menemukan peserta didik yang ada masalahnya gitu ya teman-teman jadi jawaban yang paling tepat adalah C nomor 11 bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KKM atau KPM ketuntasan belajar minimal kalau kita membaca KKM itu artinya sama dengan KPM kalau KKM kriteria ketuntasan belajar kalau KPM kriteria ketuntasan belajar minimal sama kan untuk tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan mendekat Republik Indonesia adalah titik-titik ini bentuk kegiatan remedial apakah A membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional B mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional C membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional D membuat ringkasan isi buku Soekarno yang E melakukan ulangan harian ulang coba kita lihat ya kita harus paham dulu sebenarnya apa sih kegiatan remedial ini jangan-jangan kita tidak paham kita ambil definisinya dulu pembelajaran remedial itu layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai KKM itu ya intinya gitu artinya apa ini layanan untuk memfasilitasi peserta didik itu dalam memperbaiki prestasi memperbaiki nilai di bawah KKM itu menjadi minimal sama atau lebih dari KKM itu intinya disitu teman-teman oke sekarang kita analisis dulu satu per satu kan ada tiga jenis ya ada tiga jenis ada penugasan individu ada penugasan kelompok dan pembelajaran ulangan jenis remedial kan begitu ya teman-teman kalau membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional itu jenisnya adalah penugasan individu ya ini betul mengerjakan PR tentang makna arti kebangkitan ini kan bukan penugasan kalau mengerjakan PR ini berlaku untuk umum penugasan seluruh siswa kan tidak termasuk jenis remedial kemudian membuat karya tulis nah membuat karya tulis itu bukan bagian dari kegiatan remedial kalau membuat karya tulis itu lebih mendalam lagi karena lebih mendalam atau luas kadinya maka ini termasuknya di pengayaan ya pengayaan jenis penugasan individu itu jenisnya adalah membuat karya tulis kemudian membuat ringkasan isi buku Soekarno ini juga penugasan individu teman-teman melakukan ulangan harian ulang ini bukan ya kalau ini bukan bentuk remedial yang ada melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda kenapa yang D kok sama-sama penugasan individu tapi yang dipilih A bukan D membuat ringkasan isi buku Soekarno itu jenisnya ini ya dilihat itu kaga apa itu namanya tujuan pembelajarannya beserta didapat menganalisis menganalisis materinya adalah arti kebangkitan nasional 1908 kalau isi buku Soekarno itu masuk Soekarno itu termasuk tokoh kebangkitan nasional 1908 tidak oh tidak yang ada adalah yang A yang paling sesuai yang paling relevan jadi jawabannya adalah A oke nomor 12 sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar beserta didik manakah yang pertama kali harus dipelajari apakah buku sumber yang digunakan kurikulum dan silabus indikator pencapaian kompetensi atau kemampuan awal siswa jadi sebelum menilai sebelum guru menyusun soal sebelum guru menyusun soal penilaian itu kira-kira apa saja yang nah kita jelaskan dulu ini coba teman-teman jadi kalau buku sumber itu adalah acuan pengembangan materi ya saya ulangi lagi kalau buku sumber itu adalah acuan pengembangan materi jadi materi itu dikembangkan dari buku sumber juga tujuan juga pembelajaran gitu ya kalau kurikulum dan silabus kita ambil yang silabus kalau silabus itu acuan pengembangan RPP gitu ya kalau silabus acuan pengembangan RPP kalau indikator nah indikator pencapaian kompetensi itu adalah acuan pengembangan penilaian kalau kemampuan awal atau pretest itu untuk melihat kompetensi yang sudah atau belum dikuasai siswa jadi sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai itu mana pertama kali yang menulis dipelajari ya indikator pencapaian kompetensi karena setiap pengembangan dari penilaian itu merujuknya kepada indikator pencapaian kompetensi jawaban yang paling tepat adalah yang C nomor tiga belas jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai BNK tunggal IK adalah yang apa apakah jurnal proyek untuk kerja observasi tes tertulis coba kita lihat teman-teman ini ini IPK dilihat ini mempresentasikan karena mempresentasikan itu bagian dari apa itu namanya menyajikan sama ya menyajikan mempresentasikan itu sama itu adalah bentuknya penilaian praktik ya penilaian keterampilan praktik ya penilaian praktik atau penilaian keterampilan praktik nah kita cocokkan mana dari opsi A sampai E ini yang berhubungan dengan penilaian praktik kalau jurnal jurnal itu untuk menilai sikap teman-teman jurnal sikap kalau proyek untuk menilai jenisnya keterampilan proyek membuat rencana sampai melaksanakan dan sampai pelaporan itu namanya proyek dengan jadwal tertentu itu ciri dari proyek kalau unjuk kerja untuk menilai praktik untuk menilai keterampilan praktik kalau observasi itu penilaian keterampilan bisa penilaian sikap bisa penilaian proses bisa kalau tes tertulis itu untuk menilai pengetahuan jadi yang cocok yang cocok yang mana ini untuk menilai mempresentasikan hasil identifikasi tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang paling merujuk adalah yang menunjuk kerja next kita lanjutkan nomor 14 instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut kecuali jadi instrumen itu misalkan instrumen tes itu syarat-syaratnya apa saja kecuali apa apakah konstruksi busir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan B substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai C bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan tarah perkembangan peserta didik yang digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester mana ini yang merupakan prasarat dalam pengembangan instrumen penilaian jenis tes kita lihat instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan apa saja yang pertama adalah substansi substansial artinya apa merepresentasikan kompetensi yang dinilai substansinya tepat yang kedua itu konstruksi artinya memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan yang ketiga adalah bahasa artinya menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tarap perkembangan peserta didik itu teman-teman ya ada tiga persyaratan dalam pengembangan instrumen penilaian hasil belajar yang memenuhi yang bagus yang baik itu ya harus memenuhi tiga itu ada substansi ada konstruksi ada bahasa substansi itu merepresentasikan kompetensi kalau konstruksi itu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen kalau bahasa itu penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tarap perkembangan peserta didik jadi jawabannya yang mana ini tadi ya yang A itu konstruksi konstruksi jadi ya betul substansi ya betul bahasa betul ya kemudian berarti yang tidak benar yang mana tentu saja jawaban yang paling ini yang tidak benar yang D nomor 15 kriteria ketuntasan minimal atau disingkat KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah nah pada prinsipnya merupakan apa KKM itu apa apakah nilai batas ambang kompetensi apa nilai minimal yang dicapai peserta didik apa nilai maksimal yang dicapai peserta didik apa nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah coba kita lihat definisinya teman-teman supaya tidak salah arah jadi KKM itu sebenarnya adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan kriteria kriteria terendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan ini ada kriteria paling rendah itu artinya nilai minimal mencapai ketuntasan ini ketuntasan maksudnya ketuntasan kompetensi jadi nilai ambang batas minimal ketuntasan kompetensi itu namanya KKM jadi opsi jawaban yang paling benar adalah yang bisa nilai minimal yang dicapai peserta didik salah ya harusnya nilai minimal mencapai ketuntasan ini kalau tidak dikasih mencapai ketuntasan ya salah maksimal jelas salah batas sambang kelulusan juga tidak benar itu ya nomor 16 untuk mengetahui prestasi belajar atau hasil belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombel atau rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung apa apakah min modus median ini kita harus tahu ya ini tentunya teman-teman juga sudah paham min itu apa min itu nilai rata-rata modus itu nilai yang paling banyak muncul sementara median itu nilai tengahnya jadi untuk melihat atau mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar tentu saja kita juga sering ya jadi merata-rata nilai dari siswa pertama sampai siswa terakhir itu nanti diketahui ya baru diketahui prestasi belajarnya siswa sekian jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang min atau nilai rata-rata atau merata-rata dari seluruh nilai dalam satu rombongan belajar ya nomor 17 standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan apa apakah penilaian hasil belajar peserta didik apakah penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang ketiga penilaian silabus dan rpp yang d itu penilaian standar kompetensi lulusan nah ini tentu saja kita ya tahu ya kalau standar penilaian itu ya acuan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik nomor 18 penilaian adalah penaksiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar nah penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai perbedaan latar belakang agama sosial ekonomi budaya bahasa gender dan hubungan sosial emosional hubungan emosional cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian apa atau prinsip penilaian apa apakah objektivitas apakah transparan apakah bermakna apakah menyeluruh ini jenis prinsip penilaian ya teman-teman ya kita harus tahu dulu ya yang namanya objektif kita kemarin juga sudah belajar banyak objektif itu bebas dari unsur subjektivitas penilai kalau transparan itu terbuka diketahui oleh pihak yang berkepentingan prosedur teknis pengolahan itu semuanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan bisa peserta didik bisa orang tua bisa komite bisa guru atau bisa satuan pendidikan yang ada kalau bermakna itu artinya mudah dipahami dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan intinya disitu mudah dipahami oleh orang tua oleh siswanya sendiri atau peserta didiknya oleh sekolah kemudian dapat ditindaklanjuti kalau menyeluruh teman-teman menyeluruh itu ya aspeknya ya aspek dari kognitif efektif psikomotorik artinya apa dari sikap juga dinilai dari pengetahuan juga dinilai dari psikomotorik atau keterampilan juga dinilai itu namanya aspek menyeluruh nah sekarang dari soal teman-teman kita analisa ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai juga perbedaan latar belakang agama sosial ekonomi dan seterusnya ini apa ini cirinya ada dua cirinya ini teman-teman jadi yang pertama objektif itu yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai itu objektif ya tidak dipengaruhi perbedaan latar belakang agama dan lain-lain itu bahasa gender dan sebagainya itu adil jadi jawaban yang benar adalah objektif dan adil pada opsi pilihan ganda yang menyebutkan objektif dan adil tidak ada adanya objektif adilnya tidak ada maka kita pilih itu aja itu ya teman-teman ya jadi jawabannya paling tepat adalah objektif nomor 19 ketika Anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran apa yang Anda lakukan apakah membuat laporan keberhasilan ketidakberhasilan apakah B menyampaikan laporan keatasan apakah C menyusun rencana tidak lanjut apakah D menyusun laporan hasil pemantauan jadi teman-teman kegiatan guru setelah penilaian itu apa saja nanti kalau sudah tahu bahwa itu berhasil atau tidak itu dari mana kita akan paparkan ya teman-teman coba pertama itu kegiatan pelaksanaan penilaian sebelum pelaksanaan penilaian apa yang harus dilihat indikator pencapaian kompetensi ini kalau kita jabarkan panjang sekali indikator pencapaian kompetensi dari mana dari KD KD dari mana KI KI dari mana SKL itu banyak panjang sekali kalau kita kita ambil yang dari pelaksanaan penilaian saja jadi pelaksanaan penilaian itu acuan dasarnya adalah indikator indikator pencapaian kompetensi kemudian dari pelaksanaan penilaian kegiatan selanjutnya adalah apa setelah nilai itu didapat setelah melaksanakan proses penilaian itu apa yang kita lakukan kemudian kita analisis hasilnya kita analisis ketuntasan belajarnya ada berapa persen yang tuntas ada berapa persen yang tidak tuntas tujuannya apa nanti untuk menentukan langkah berikutnya setelah analisis ketuntasan belajar baru ditentukan ya nanti rencana tindak lanjutnya apa apakah remedial apakah pengayaan siapa saja yang remedial atau beserta didiknya remedial siapa saja siapa saja yang pengayaan jenis remedialnya apa ini masuknya disitu menyusun rencana tindak lanjut baik remedial maupun pengayaan itu ya dari beserta waktu itu ya itu bentuk bentuk jenis remedialnya atau pengayaannya seperti apa itu masuk disitu kemudian setelah menyusun rencana ya melaksanakan kegiatan tindak lanjut pelaksanaan remedial pelaksanaan pengayaan gitu ya teman-teman itu ada urut-urutannya pekerjaannya seperti itu ini pekerjaan guru ya seperti ini teman-teman jadi ketika anda tahu kita kembali ke soal ketika anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran apa yang anda lakukan ini berhasil atau tidak dalam pembelajaran itu artinya poin kedua setelah menganalisa ketentasan belajar setelah menganalisa ketentasan belajar berarti apa yang harus dilakukan jawabannya ya harusnya menyusun rencana tindak lanjut teman-teman ya menyusun rencana tidak tindak lanjut bisa remedial bisa pengayaan gitu ya teman-teman nomor 19 upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketentasan belajar optimal tampak pada kegiatan guru sebagai berikut apakah memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dan pengarang yang berbeda-beda apakah memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi apakah memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai apakah diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi mana ini jawabannya ini upaya merancang pengayaan jadi pengayaan itu harus kita tahu dulu pengayaan itu apa pengayaan itu memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau pendalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum jadi pengayaan itu kalau hasil belajarnya optimal atau melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum gitu ya kemudian guru bisa memberikan pendalaman dan perluasan dari kade yang sedang diajarkan ini salah satu bentuk dari pengayaannya bisa memberikan pendalaman dan perluasan dari kade yang diajarkan atau memberikan materi dalam kade pada kade berikutnya bisa melakukan pendalaman atau perluasan kade yang sedang dipelajari sedang diajarkan bisa melanjutkan ke kade berikutnya untuk mempelajari itu salah satu bentuknya kemudian jenis-jenis pengayaan itu ada tiga jenis teman-teman yang pertama adalah kegiatan eksploratori eksploratori ya kegiatan eksploratori itu disajikan kepada peserta didik itu berupa sejarah buku tokoh masyarakat dan sebagainya secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum jadi memberikan sumber bahan ajar bahan pelajaran yang tidak tercakup dalam kurikulum bisa buku bisa peristiwa sejarah bisa dari tokoh masyarakat itu kegiatan eksploratori mengeksplor lebih dalam peristiwa peristiwa atau buku atau materi yang tidak tercakup dalam kurikulum itu namanya kegiatan eksploratori kemudian yang kedua bisa mengembangkan keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman topik pendalaman topik yang diminati yang disukai oleh siswa yang melaksanakan pengayaan dalam bentuk pembelajaran mandiri jadi bisa penugasan individu untuk mempelajari topik tertentu ini dalam hubungan dalam dalam hubungan dengan keterampilan proses ya masing-masing peserta didik kemudian memecahkan masalah bentuknya bisa memberikan kajian tentang pemecahan masalah oleh peserta didik yang memiliki kemampuan belajar cepat berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah jadi ada tiga jenis yang pertama eksploratori yang kedua bisa mengembangkan keterampilan proses dengan pendalaman topik yang diminati yang ketiga dengan menyajikan menyajikan bahan ajar dalam hal pemecahan masalah ada tiga jenis itu sekarang kita akan bahas pertanyaan tadi nomor 19 tadi kan kita belum jawab tadi ya opaya merancang pengayaan peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal kegiatannya apa saja kita lihat opsi A memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda nah ini sumber ajarnya dari pengarang yang berbeda itu mengalami pendalaman atau tidak tentu saja tidak yang A itu tidak yang B memberikan tes tambahan itu juga tidak itu bukan bentuk dari pengayaan pengayaan tadi adanya memberikan bahan ajar menyelidiki topik yang diminati yang ketiga dengan pemberian materi ajar yang pemecahan masalah opsi C itu masuknya di exploratory 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 yang opsi D itu exploratory dan pemecahan masalah maka kita pilih yang D kenapa yang C exploratory yang C itu hanya memberikan bahan ajarnya memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam betul itu exploratory dan tingkat variasi yang tinggi bersta instrumennya tapi tidak disuruh mengerjakan itu hanya memberikan kan perlu adanya feedbacknya juga ada kalau yang D itu memungkinkan terjadinya feedback diberikan bahan ajar yang lebih tinggi diminta untuk mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi kemudian disitu ada proses feedbacknya jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah yang D tadi yang ada C dan D yang paling benar adalah yang D untuk A dan B itu bukan jenis pengayaan kita lihat ya instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi perseratan apa saja yang pertama adalah substansi substansial artinya apa merepresentasikan kompetensi yang dinilai substansinya tepat yang kedua itu konstruksi artinya memenuhi perseratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan yang ketiga adalah bahasa artinya menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tarap perkembangan peserta didik itu teman-teman ya ada tiga perseratan dalam pengembangan instrumen penilaian hasil belajar yang memenuhi yang bagus yang baik itu ya harus memenuhi tiga itu ada substansi ada konstruksi ada bahasa substansi itu merepresentasikan kompetensi kalau konstruksi itu memenuhi perseratan perseratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen kalau bahasa itu penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tarap perkembangan peserta didik jadi jawab terima kasih 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 next nomor 21 salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru apa prinsip merancang program remedial bagi peserta didik apakah membuat rencana rancangan atau rencana pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial B menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa C menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rencangan yang ada D merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi coba kita jelaskan ya ini jelas begini ya teman-teman membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial ini juga kurang tepat ini kan tergantung dari jenis remedial yang akan dilaksanakan kemudian B menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat memperhatikan hasil temuan analisis betul setelah kegiatan analisis hasil belajar atau ketentasan hasil belajar baru menggunakan rancangan pembelajaran kemudian C menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali ini juga tidak betul ya teman-teman tidak harus berbeda sama sekali berbeda itu jika 50% lebih ya 50% lebih itu peserta remedinya itu lebih dari separuh kelas itu baru menggunakan rancangan pembelajaran yang baru beda sama sekali dengan yang harus berbeda karena yang pembelajaran rancangan pembelajaran lama tidak efektif maka harus dibedakan opsi C jelas salah ya kemudian opsi D merancang tes ulang saja tanpa ada pengelolaan tidak ada itu bukan salah satu bentuk dari remedial remedial hanya ada pembimbingan individu pembimbingan kelompok kemudian pembelajaran ulang dengan media metode berbeda dan satu lagi ada tutor sebaya ya tutor sebaya itu dengan syarat dengan syarat ada peserta didik yang memiliki kemampuan optimal yang bisa mengajari temannya gitu ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B nomor 22 upaya guru menggunakan hasil analisis ketontasan belajar antara lain sebagai berikut apakah menentukan kriteria keberhasilan belajar B mengklasifikasi berdasarkan susah-susah capaian belajarnya C mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan D merencanakan pengajaran remedi tadi kita sudah menjelaskan jadi pelaksanaan penilaian itu kemudian langkah berikutnya adalah melakukan analisis ketontasan belajar seperti yang pada soal ini menggunakan hasil analisa analisa itu berarti tindak lanjut dari analisa kan gitu upaya guru menggunakan hasil analisis ketontasan belajar berarti setelah analisis ketontasan belajar itu digunakan untuk apa setelah analisis ketontasan belajar tadi kan setelah analisis menyusun rencana tindak lanjut bisa pengayaan bisa remedian begitu kemudian melaksanakan kegiatan tindak lanjut itu langkah yang kita sudah pelajarkan tadi pada nomor sebelumnya jadi upaya guru menggunakan hasil analisis ketontasan belajar itu tujuannya untuk apa tentu saja jawabannya paling tepat adalah merancang pembelajaran untuk remedi juga pengayaan itu tentunya bagian dari rencana tindak lanjut kalau yang C mencari letak kelemahan secara umum itu berarti tesnya bukan hasil dari analisis ketontasan belajar tapi hasil dari tes diagnostik kalau mengklasifikasi sesuatu berdasarkan hasil capaian belajarnya itu bukan hasil analisis ketontasan belajar tapi itu adalah hasil dari tes penempatan jadi berbeda next nomor 23 penilaian portfolio dapat dilaksanakan dengan cara apakah A memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa B mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tajarian dan sumatif tiap siswa C mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberi masukkan baik oleh guru lekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar D mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes multimedia jadi asensi dari portfolio itu apa sih yang pertama memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa jelas tidak ya portfolio itu kumpulan karya siswa ya tidak menyeluruh ya tidak menyeluruh kemudian mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban itu juga bukan ensensinya tadi apa karya siswa nah yang ceng ini benar hasil kerja siswa karya siswa sudah diberikan umpan balik oleh guru sudah diberikan komentari oleh peserta didik lain atau siswa yang lain ini merupakan bukti belajar kalau mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban ini juga bukan merupakan esensi dari portofolio jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C nomor 24 penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-teks disebut apa ya penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa ada karya siswa ada tugas siswa ada kemampuan dalam proses pembelajaran ada hasil post-test ini apa jadi semuanya ada ini tentu saja authentic assessment jadi menilai authentic assessment itu menilai dari berbagai segi nah pada soal itu ada kemampuan proses ada kemampuan hasil ada hasil ada proses ya itu namanya authentic assessment ya penilaian authentic menilai proses dan menilai hasil tidak hanya hasil saja ya menilai proses dan juga menilai hasil nomor 25 salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu artinya terpadu apa apakah A penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur B penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran C penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus tidak dicapai D penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi coba kita pahami satu-satu ya dari opsi A sampai opsi D penilaian berdasarkan data kita lihat opsi A dulu ya penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur kalau mencerminkan kemampuan yang diukur itu artinya sahih atau valid itu ya kita sudah bahas ya jadi antara apa yang diukur dengan alat ukurnya itu pas itu berarti sahih atau valid penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran itu artinya terpadu penilaian berdasarkan kriteria yang jelas itu namanya beracuan kriteria penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi itu berarti berkesinambungan ya jadi jawaban yang tepat yang terpadu yang mana tentu saja yang B gitu ya mudah sekali ya teman-teman oke sekian dulu teman-teman semoga dengan pembahasan kali ini menambah wawasan kalian semua dan membuat kalian membuat teman-teman itu semuanya itu menjadi sangat siap dalam menghadapi B3K 2021 nah semoga saja nanti segera keluar ya teman-teman untuk materi apa namanya materi yang dikeluarkan oleh Gabdikbud jadi ya siapkan teman-teman saya kasih saran untuk menyiapkan akun SIMPKB karena nanti memang maksudnya di SIMPKB ya teman-teman siapkan akun dari SIMPKB cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan sia selamat menikmati